Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Kembali lagi dengan saya Bijar dari Inspires.com Dalam video kali ini akan saya coba tunjukkan penggunaan plugin Magic Wallpress yaitu dalam pembuatan post, pembuatan attachment dan manajemennya via dashboard Magic Wallpress Nah, sebelum kita bisa menggunakan plugin Magic Wallpress ini untuk posting article atau attachment kita harus membuat campaign terlebih dahulu jadi nanti fungsi dari Magic Wallpress ini dalam autoblock atau posting article dan attachment itu ada kaitannya dengan campaign jadi patokan dalam postingannya, patokan dalam melakukan postnya itu dari campaign ini jadi sebelumnya harus buat campaign terlebih dahulu oke, langsung kita contohkan buat pembuatan campaignnya disini kita tinggal klik add new campaign ada beberapa form yang diisi untuk pembuatan campaign ini campaign name terserah saya akan coba contohkan untuk pembuatan campaign yang mengandung, yang berisi keyword tentang bedroom oke, post title ini adalah format judulnya format judul untuk post image title itu format judul untuk attachment tag-nya untuk post title ada hanya tersedia satu shortcode yaitu keyword oh iya, untuk versi sekarang, versi 2 itu untuk shortcode-nya sekarang menggunakan huruf kecil semua ya sebelumnya, di versi sebelumnya itu menggunakan huruf besar semua atau uppercase, sekarang itu menggunakan lowercase masih sama, masih mendukung fitur spin text atau spin kalimat, spin text nah, saya coba untuk menerapkannya spin text disini seperti ini jangan lupa untuk cek lagi nah, ini seperti ini masih menggunakan versi sebelumnya gunakan versi yang sekarang itu menggunakan format lowercase untuk image title ada 4 shortcode yang tersedia image title itu judul gambarnya keyword itu keyword yang ada di postnya post title ini nanti setelah digenerate bisa dipanggil lagi disini dan juga satu lagi image size untuk ukuran gambarnya oke, saya seperti ini aja kemudian keyword list-nya saya punya list keyword disini image size ini ukuran gambar yang ingin dipublish ada small, medium, large sama wallpaper saya pilih wallpaper, saya pilih wallpaper aja bisa di mix, misalkan dipilih seperti ini bisa biasanya wallpaper aja nah, ini untuk post template dan attachment template ini dipilih jika Anda di video sebelumnya sudah pernah saya sebutkan untuk masalah generate post content dan attachment content seperti ini nah, jika ini statusnya uncheck walaupun disini kita cek juga enggak akan digenerate post contentnya jadi sebelumnya harus kita checklist jika ingin menggenerate contentnya ini checklist kemudian disini baru dipilih nah, kemudian nah, kenapa disini baru ada satu pilihan template karena saya baru bikin satu template kemarin yang buat uji coba itu nanti akan saya buatkan video khusus mengenai pembuatan post template jadi, ini skip aja dulu attachment template sama ini untuk konten di attachmentnya kategori disini silahkan pilih kategorinya jika belum tersedia kategori disini silahkan buat kategorinya terlebih dahulu di nah, ini kategoris kemudian masukkan masukkan namanya nama kategorinya kemudian add new kategori disini sudah ada misalkan saya akan membuat tentang bedroom kita checklist bedroom kemudian save campaign oke campaign udah dibuat sekarang kita coba untuk post artikel yang pertama kita cek terlebih dahulu disini masih no post ya no post kosong kita coba klik oh ya sebelumnya disini setting nah ini post statusnya saat kita run campaign atau lainnya dalam publishing article ini jika ingin mempertahankan postnya itu dalam bentuk draft maka silahkan cek ini tapi jika ini statusnya uncheck berarti nanti saat generate post status postnya tetap akan eh status postnya akan langsung diset sebagai publish disini saya coba uncheck ya jadi langsung publish ya kita klik run oke post selesai one post published kita bisa cek disini oke ini post ini judul gambarnya tadi digenerate ups ada salah format disini kelebihan saya coba cek terlebih dahulu ctrl oh iya benar kelebihan oke oke ini post tag juga otomatis ditambahkan karena kita nah ini checklist untuk search tag and pass it into post kita cek halamannya oke oke ini ini bukan post content ya ini hasil editan time jadi untuk generate random tag jadi ini bukan post content bisa di cek disini karena kita tidak set untuk publish untuk publish contentnya juga content tetap kosong disini oke oke running post kemudian kita coba untuk book poster kita coba tiga aja how many post ini berapa post yang ingin kita postkan start date ini tanggal mulai postnya kita dari ketiga post ini akan di publish itu startnya dari tanggal berapa saya cek mulai dari kemarin misalkan untuk formatnya seperti ini ya bulan terus tanggal dan tahun post interval ini jarak jarak publishnya antara artikel pertama dan kedua dan begitu seterusnya saya cek untuk 5 jam campaignnya ini campaign apa aja yang ingin diikutkan dalam book poster karena saya baru buat satu campaign tadi berarti disini baru muncul satu campaign juga oke kita coba klik start post oke book poster juga selesai sudah post publish it kita bisa cek oke oke benar ada 4 post disini ada 4 post disini oke oke kemudian selanjutnya adalah disini kan kita cek hanya publish satu gambar pertama kemudian gimana nih caranya kalau pengen nambahin gambar ke post tersebut Magic Wall Street juga nyediain fiturnya buat nambahin kita bisa cek di post management disini ini list post yang dipublish kemudian kita pengen nambahin gambar bisa lewat sini image atau bisa lewat dari editornya juga editor postnya bisa kalau dari sini kita bisa nambahin gambarnya via 8media kemudian di tab ini ada Magic Wall Press oke ini tampilan gambar cuma kalau untuk penambahan gambar harus diperhatikan bahwa post tersebut memiliki custom file dari Magic Wall Press apa itu kita scroll ke bawah nah disini Magic Wall Press nah disini harus ada seperti ini ini ya bedroom ideas post keywordnya ini sedangkan campaignnya ini ini dua ini harus terisi gimana kalau gak keisi gak keisi juga bisa tapi nanti di fitur mana fitur schedule image posternya ini gak bisa jalan untuk post tersebut oke nah saya coba contohkan kalau misalkan ini gak keisi ya keywordnya gak keisi atau saya bikin post baru aja seperti ini saya contohkan disini terlebih dahulu untuk via post managementnya nah disini kita bisa milih nah tadi kan untuk post tersebut itu keywordnya ini untuk size nya dari campaign kita ambil di wallpaper ini page 1 page 1 dari hasil pencarian misalkan di page 1 gak ada gambar yang gak kita inginkan kita bisa langsung lanjut cek ke page selanjutnya ini ukuran bisa dipilih nah untuk Magic Wall Press sini fiturnya ini juga udah include filternya jadi hasil pencarian disini itu udah masuk dari filter ini yaitu dari Bedwork List dan Bed Source jadi kalau ada yang di block maka gambarnya tidak akan ditampilkan disini begitu juga untuk gambar yang sudah dipublish di post tersebut misalkan post tadi kemana oke post tadi itu ini ini udah kita bisa view attachment nah ini untuk gambar ini sudah tidak disertakan lagi disini bisa kita lihat ya gak ada otomatis oke kita contohkan untuk menambahkan misalkan saya coba tambahkan dua atau tiga saya pilih ini misalkan tiga oke kemudian kita klik next step kita bisa juga edit lagi judulnya seperti ini misalkan saya coba ini bisa disortir lagi oke oke kemudian untuk format title ini diambil dari campaign yang berhubungan ini mau dirubah atau tidak nanti ini akan digenerasi dari image title ini image title ini masuk ke sini kemudian keywordnya kemudian post title oke misalkan kita anggap seperti ini keywordnya ini nanti diambilnya dari sini oke kita lanjut kita klik start post oke tiga gambar terposting sukses kita bisa kalau mau nambah lagi bisa disini search image again atau misalkan mau balik kita cek lagi gambarnya tadi satu sekarang empat bisa kita lihat juga hasilnya ini jika ingin menghapus gambar kita bisa langsung kita klik disini direct permanently untuk preview update disini ini fungsinya untuk update update contentnya untuk update content misalkan tadinya kita tidak generate attachment tidak meng-generate attachment kemudian kita pengen generate post contentnya setelah disetting kita klik disini kemudian kita setting post templatenya tadi di campaign dan membuat post templatenya set setting ingin meng-generate contentnya bisa langsung klik update oke untuk menambahkan gambar untuk menuju link tadi bisa juga lewat sini ini untuk preview halaman attachmentnya ini nah ini post content ini dari timenya bukan dari aslinya bukan konten aslinya oke kemudian saya tunjukkan penambahan gambar via admin dashboardnya sini misalkan kita buat tentang living room oke judulnya ini kategorinya ini kita mau nambahin gambarnya kita copy aja add media kemudian ke magic wallpress masukkan keywordnya disini pilih size nya whatever halamannya kita klik search image oke ini dari red living room muncul per pack itu sekitar 50 gambar itu kalau semuanya bebas dari sortir plugin ya akan ada 3 sortir sortir pertama itu bed word kemudian bed domain dan satu lagi axis image oke kita tambahkan yang kira-kira tidak ada ini nya apa watermark ini tambahkan oke saya coba pilih sekitar 5 aja 5 5 gambar kemudian next step oke bisa edit judul gambarnya masing-masing judul gambar sebelum di post jika sudah langsung klik start post kita tunggu oke 5 gambar sukses start posting untuk post ini kita bisa kalau mau nambahkan lagi bisa shot image again kalau sudah cukup kita tutup kemudian nah ini belum fitur image nya belum oh sudah kalau tidak salah sudah kemudian kita klik publish oke kita bisa check post management ini sudah ada 5 kita bendarnya oke oke mungkin untuk campaign dan post publishing nya cukup untuk video kali ini selanjutnya akan saya coba bahas untuk manajemen template nya oke saya cukupkan sampai disini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati